Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sementara itu pemirsa aktivitas vulkanik Gunung Merapi terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari BPPTKG, kegempaan terus terjadi dari dalam Gunung Merapi. Jumlah pengungsi pun bertambah. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita terhubung dengan kontributor Metro TV di Magelang, Jawa Tengah, Yuki Pramudia. Selamat siang, Yuki. Bagaimana perkembangan terkini pantauan aktivitas Gunung Merapi? Selain itu, aktivitas kegempaan juga mengakibatkan hembusan sebanyak 88 kali, vulkanik janggal 31 kali, dan sebanyak 350 kali. Dengan tingginya aktivitas kegempaan tersebut hingga saat ini masih ditetapkan pada level siaga. Dengan sementara deformasi gunung atau pembegangan gunung masih terjadi rata-rata perharinya mendapatkan 12 cm. Lalu bagaimana dengan kondisi pengungsian dengan bertambahnya warga yang ingin mengungsi saat ini? Hingga saat ini jumlah pengungsi terus bertambah karena warga yang bermukim di kawasan Lereng Gunung Merapi ini sering mendengar kuguran suara gemuruh. Sehingga mereka memilih untuk mengungsi, berinisiatif untuk mengungsi. Hingga saat ini tercatat ada 795 warga Lereng Merapi yang mengungsi di 9 titik. Terakhir kemarin ada pengungsi dari desa Keningar yang saat ini tinggal di desa Ngerajeg atau desa saudaranya yang dibagi dua, yang antara Lansia dan Balita. Sementara yang Balita ini ada tempat khusus di sekolah dasar negeri Ngerajeg. Baik, terima kasih. Yuki Pramudia melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.